Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama saya Kang Haro di program Itka Inspirasi bersama Kang Haro Kali ini saya ditemani oleh tamu yang sangat berinspirasi hari ini Bersama Tenggila Nasi Selamat datang Beliau seorang perancang utana Yang kekinian banget dia Beliau seorang perancang Pada konsep membuat rukar dan plastik Memadukan rukar dan plastik yang tidak ada lagi di timah tim Dan ini juga konsepnya keren sekali Dibadukannya dengan kafe atau kendaya yang Tengg berolah Konsep ini dulu Konsep perancangan Tenggitulau Dan Pepe juga banyak timah namanya di majalah video kemarin ya Silahkan ya boleh cerita Sebetulnya saya bidang fashion ini sudah lama sekali ya Dan takut kembali itu setelah saya yang akan di dalam kompulasi Semuanya berkontrol Dan yang akan menantang khususnya Dan Tenggitulau Saya sudah berkontrol yang dapat belajar dari saya yang seorang pelajar Dan apa hal di lah saya sudah sampai ke sana Sampai punya konsep sendiri ya? Iya, punya konsep sendiri dan selain dari fashion, saya juga habisnya Culeman. Culeman ini saya ubah lagi konsepnya. Awalnya bukan kede yang berkonsepnya, tapi seperti kede biasa. Sekarang kita berpikir, ini adalah konsep yang seperti ini. Jadi di depannya ada rancangan-rancangan video yang boleh dilihat sama orang banyak dan dia yang mengambil makan. Apa yang menghilang Tete punya pelajar seperti ini? Ya, begini saya tanyakan. Pada saat teman saya, teman Harmen, dia adalah pemimpin atau yang menyarankan penyelesaian masalah. Dia datang, dan dia ada sedikit saran buat dia. Mungkin saya lebih pas, tapi saya mau dimasak juga. Iya, iya. Pas banget ya, mau dimasak dan mau dimasak. Jadi di Badung ini ya. Iya, iya. Iya. Mas, 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 mas. Ini juga udah bikinnya seperti itu. Sekalipun ini kondisi ini seperti yang ekstrior ya. Iya. Ini keren sekali ini ya. Dan daripada konsep rancangan Tete sendiri, ini saya lihat banyak board-board yang ada, kalau nanti suka apa-apa sih ya. Jadi ini juga sama kita tidak pakai juga. Iya, iya. Ini seperti apa yang dibahas diceritakan. Iya. Ini konsepnya apa ya, sebetulnya Sema Sema Anastasia. Iya. Dan baju putih dan juga batik. Jadi semua. Eh, mau gunakan semua ya. Saya pakai ini. Dan ini sudah. Ini ada Sema apa nih? Sema-nya. 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 Iya, iya. Sema-nya. 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 Iya, Sema-nya. Iya, Sema-nya. Karena ada situasi. Lalu ada teman. Saya juga melihat, dari dunia modernisme sendiri ya. Ada proses, dikubatan dan instanit. Dan banyak sekarang konten ke depan. Siapa hal itu? Lagi-lagi. Saya masih, untuk ini, sudah saya, 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 jaman juga ya. Sementara itu. Sekali yang memajukan. Nah sekarang, bagaimana, saya lihat, ada konten, hidroponifika, di tempat cetain. Begitu, fresh ya, skin segar, dan, green spot, seperti ini ya. Iya, Ya, itu juga, karena di kedai kami, kan, ada lalapas ya. Ada, 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 rambut. Iya. Tentunya ada beberapa yang bisa saya dengar dari DT, kira-kiranya untuk menjadi seorang ilanah sendiri hari ini gitu ya. Tentunya ada kian-kian buat bisa di-share sama pemirsa misi lagi. Bahwa semuanya kira-kira ini sesuatu apa yang kira-kira memiliki yang lain juga. Itu sebetulnya sama aja ya. Untuk para pemirsa kami tidak memiliki modal utama untuk bisa. Dan saya sekarang cuma belajar dan saya juga belajar. Belajar dan belajar. Dan semangat. Semangat, konsisten tentunya dan kemikiran kita setiap pengalaman ini. Jadi pembelajaran tersebut untuk kita. Saya yakin dari apa yang saya dapatkan, apa yang saya berikan hari ini melalui serta internet juga. Inspirasi dirancangan edek. Kira ini dari situ aslinya. Kira-kira itu. Ya, komisah. Tadi pertemuan kita dengan Tenggilan Nasi. Seorang perancang utama dan juga seorang pembeda. Membunyai ke-day. Pembeda ini ya. Punya konsep yang begitu keren ya. Memadukan antara passion dengan kuliner. Dan tentunya bisa inspirasi kita sekalian. Dan Tenggilan Nasi. Terima kasih sekali. Terima kasih telah menonton hari ini. Mudah-mudahan kita selalu inspirasi untuk sahabat-sahabat ini. Namun, terima kasih Tenggilan. Terima kasih Tenggilan. Demikian pemirsa. Jangan lupa terus like, share, dan subscribe di Stratis TV bersama saya. Jika inspirasi bersama Kak Arun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!